Kishiryu Sentai, Ryu Soldier adalah serial sentai terbaru yang mengangkat tema dinosaurus dan dipadukan dengan nuansa kesatria Eropa abad pertengahan. Meskipun tema yang disuguhkan mungkin sudah sangat mainstream, akan tetapi melihat jalan cerita yang hingga kini sudah berjumlah 4 episode, rasanya Ryu Soldier cukup baik dalam menyajikan formula cerita yang sangat unik untuk disimak. Beberapa aktor di dalamnya juga mampu memainkan perannya dengan cukup baik, terlebih di antara mereka sudah ada aktor dan aktris kawakan yang sudah pernah bermain di serial tokosatsu lain, seperti Ichika Osaki, pemeran Asuna, yang sebelumnya pernah menjadi bintang tamu di episode ke-13 dan ke-14 Kamen Rider Zio sebagai Mika. Namun tahukah anda, ada beberapa pemain lain yang memang benar-benar legendaris di dunia hiburan Jepang, khususnya di tokosatsu. Mau tahu apa saja? Mari kita ulas aktor kawakan yang bermain di Ryu Soldier versi Tokofex semakin Indonesia. Joji Nakata, Tangjo Tangjo merupakan salah satu General Dridon, musuh utama Ryu Soldier sejak episode pertama. Wujudnya, didesain berdasarkan bentuk kastil, tank, dan juga tentara Roma Wikuno. Dalam beberapa episode Ryu Soldier yang telah tayang, Tangjo sudah sangat memperlihatkan betapa tangguh dan kuat sosok musuh dalam dirinya. Namun, tahukah anda ternyata pengisi suara untuk Tangjo sendiri adalah seorang aktor yang sudah sangat legendaris di Super Sentai, yakni Joji Nakata. Aktor senior kelahiran di Tokyo 22 April 1954 tersebut, sudah memulai debut actingnya di Super Sentai sejak Chou Shinsai Flashman pada tahun 1986 sebagai surcaller. Kemudian dipercaya lagi untuk memerankan Great Profesor Bias di Chou Ju Sentai Lifeman pada tahun 1988. Selain itu, dia juga dipercaya untuk menjadi voice actor untuk beberapa peran musuh seperti Guru Dogler di Hikari Sentai Massman. Action Commander Zion di Kaizoku Sentai Gokaiger dan juga Azalt di Dobutsu Sentai Ziocher. Selain di Super Sentai, perjalanan karir pria berusia 65 tahun tersebut juga cukup panjang. Terbukti, dirinya pernah bermain di Metal Hero series Yannikenzo Murata di episode ke-7 Tokei Wind Spectre. David Kosugi di episode ke-20 Tokyushirai Soul Brain dan Agawa di episode ke-27 Tokusou XC Drive. Nakata juga pernah bermain di Kamen Rider series seperti di Kamen Rider Black sebagai Sugiyama dan juga narator di serial Kamen Rider Ozu. Bahkan di sana, ia juga menjadi pengisi suara untuk Burst Driver. Nakata juga pernah mengisi suara untuk peran Overlord Pro Suo di Kamen Rider Gaim. Pria ini juga berkarir di dunia voice acting dalam berbagai serial anime seperti Alucard di anime Helsing, Count of Monte Cristo di serial Ganku Suo, dan Corporal Hiroro di Kairoro Gunzo. Masaya Kikawada Master Red Veteran Ryu Soldier sekaligus mentor bagi Ko, Ryu Soul Red ini, ternyata diperankan oleh aktor yang pernah bermain di Kamen Rider. Masaya Kikawada sebelumnya pernah mendapat peran sebagai Takeshi Hongo dalam ribut movie Kamen Rider The First dan juga sequelnya, yakni Kamen Rider The Next. Dirinya juga pernah muncul di episode ke-6 dan ke-7 Ultraman X sebagai Alien Gold atau Guron Seijin. Jauh sebelum itu, Kikawada memulai debut actingnya di movie Battle Royale 2 pada tahun 2003, saat usianya masih 23 tahun. Sejak saat itu kemampuannya di dunia seni peran mulai diperhitungkan. Terbukti bahwa pria kelahiran Niza Prefektor Saitama 1 Juni 1980 tersebut juga pernah bermain di serial live action adaptasi anime dari Sailor Moon, yakni Pretty Guardian Sailor Moon sebagai Motoki Furuhata. Meskipun kemunculannya di Ryu Soldier bisa dibilang sangat singkat, namun kualitas actingnya sudah cukup memukau. Dengan membawakan sosok senior yang tegas dan beriwabawa, Kikawada memang jadi salah satu aktor yang cukup potensial di dunia hiburan. Joji Shibue, Master Blue Joji Shibue merupakan pameran Master Blue di kisi Ryu Sentai Ryu Soldier yang muncul di episode pertama. Master Blue merupakan veteran Ryu Soldier sekaligus mentor bagi Melto, seng Ryu Soldier Blue. Meskipun sosoknya tidak terlalu ditonjolkan dalam seri ini, namun nama Joji Shibue bukanlah asing di telinga anda yang merupakan pecinta Tokusatsu. Bersama dengan beberapa aktor pameran mentor lainnya, ia adalah salah satu aktor yang cukup banyak malang melintang di dunia acting, khususnya di Tokusatsu. Anda tentunya sudah pasti tahu, Shibue terkenal dalam perannya sebagai Iori Izumi atau Kamen Rider Ibuki di serial Kamen Rider Hibiki pada tahun 2005. Bahkan, ia kembali lagi sebagai Ibuki di serial Kamen Rider Decade yang hampir tidak ada hubungannya dengan serial Hibiki, layaknya Another Rider di serial Decade pada umumnya. Sama seperti Ki Kawada, Shibue pernah bermain di Pretty Guardian Sailor Moon sebagai Mamoru Chiba atau Taksido Kamen. Pria kelahiran 15 Maret 1983 tersebut juga pernah muncul sebagai bintang tamu di serial Zyuden Sentai Kyo Roger pada episode ke-15 sebagai Nakazato Hiroshi. Dan tahukah Anda, pria yang kini berusia 36 tahun tersebut sudah memainkan 33 serial televisi, 7 film Lair Reber, dan beberapa stage show sejak tahun 2003 hingga saat ini. Miyu Sawai, Master Pink Miyu Sawai merupakan aktris pemeran Master Pink yang merupakan mentor bagi Asuna, Ryusoul Pink. Seperti Ki Kawada dan Shibue, Miyu Sawai juga seorang aktris tokusatsu yang sudah cukup lama bermain di layar kaca. Dari tadi kita sudah menyinggung soal Pretty Guardian Sailor Moon, di mana Ki Kawada dan Shibue juga pernah bermain di sana. Ternyata, Miyu Sawai adalah aktris utama dalam seri tersebut. Ia bermain sebagai Usagi Tsukino Sailor Moon yang merupakan protagonis dalam seri itu saat dirinya masih sangat belia. Meskipun demikian, wanita berperawakan mungil tersebut mampu membawakan karakter legendaris yang ikonik tersebut dengan sangat baik. Wanita kelahiran 23 Oktober 1987 tersebut juga pernah muncul di movie Kamen Rider X Kamen Rider Double Decade Movie War 2010 sebagai Erika Mutsuki. Kemudian, juga pernah muncul di Kamen Rider Wizard pada episode 47, 48, dan 51 sebagai Ayah Yamamoto. Ia juga pernah muncul di Kamen Rider Amazon sebagai Mika dan juga Kamen Rider X-8 sebagai Toko Suzuki. Wanita berusia 31 tahun tersebut juga pernah bermain di beberapa serial TV dan movie serta aktif sebagai pengisi suara untuk beberapa serial anime. Selain itu, Sawai juga merupakan seorang model driver yang menghasilkan banyak photobooks, DVD, dan digital photo serta movie works. Jirodan, Elder of Ryusoul Tribe Kalau pria ini memang bukanlah orang baru di dunia hiburan. Karena nama Jirodan sendiri merupakan salah satu legenda di Tokosatsu. Pria yang kini mendapat peran sebagai Elder of Ryusoul Tribe ini terkenal dalam perannya sebagai Hideki Go, yaitu Ultraman Jack di serial The Return of Ultraman di tahun 1971. Hideki Go sendiri juga beberapa kali muncul di sejumlah movie dan series seperti Ultraman S, Ultraman Taro, Ultraman Leo, Ultraman Mebius, dan beberapa movie ultra series lainnya. Selain perannya di ultra series, pria yang kini berusia 70 tahun tersebut juga aktif di Tokosatsu lain seperti Super Robot March Baron, Seiyun Kamen Masinmen, Ninpusente Hari Kenjer, dan masih banyak lagi. Selain berakting, pria dengan nama lahir Hideo Murata tersebut juga aktif sebagai voice actor dan juga penyanyi. Meskipun sudah tidak mudah lagi, keaktifannya di dunia hiburan masih cukup tinggi. Dalam peran singkatnya sebagai tetua Sukur Yusoul saja, sangat terlihat topalitasnya sebagai aktor yang masih benar-benar terasa. Sekian luasan dari Tokofex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komen dan subscribe. Akhir kata salam Tokofex Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.